Memiliki banyak waktu luang karena tidak bisa pentas di masa pandemi, puluhan seni mandi Tulung Agung membentuk klub sepak bola. Komunitas ini dibentuk sebagai hiburan sambil menunggu pentas diperbolehkan. Setahun lebih menganggur karena tidak ada pementasan selama pandemi. Puluhan pekerja seni di Tulung Agung membentuk komunitas klub sepak bola. Sesuai dengan namanya, klub olahraga seniman Tulung Agung atau Orasta ini beranggotakan seniman dari berbagai kalangan, mulai seniman jaranan, campur sari, dan juga wayang kulit. Menurut manajer Orasta, Eko Pris Dianto, selain menjadi ajang silaturahmi para seniman, klub olahraga ini dibentuk sebagai hiburan dan sarana meningkatkan imunitas tubuh. Pria yang berprofesi sebagai dalang wayang kulit ini berharap dengan status PPKM Provinsi Jawa Timur level 1 saat ini, pentas-pentas seni bisa segera diperbolehkan. Sementara itu, salah seorang seniman lawak Joklutuk mengatakan, kegiatan olahraga seperti ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para seniman sembari menunggu diizinkannya kembali kegiatan pentas. Ya memang tercetusnya kata atau tembung Orasta itu dari kesepakatan teman-teman yang intinya olahraga. Seniman itu tidak hanya di panggung dan sebagainya, tapi kita berolahraga. Maksud dan tujuannya ya untuk kesehatan, menambah imun. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini, tidak hanya obat dan sebagainya, tapi dengan olahraga imun kita bisa bertambah. Semua seniman baik dari Jalanan, Noayang, Camursari, dan semuanya pokoknya seniman itu bergabung untuk mengisi waktu masa-masa pandemi seperti ini. Medianya adalah olahraga. Karena kegiatan untuk pentas kita masih... Pada tujuh hari ini adalah Orasta. Setidaknya sekali dalam sepekan, kesebelasan Orasta ini rutin berkeliling melakukan tanding dengan kesebelasan-kesebelasan kampung yang ada di Tulung Agung. Agus Bondan, JTV Tulung Agung, Jawa Timur.